Intro Kita langsung masuk ke bahasan kita pada pagi ini menjelang siang insyaAllah teman-teman Semoga Allah SWT berkahi Yaitu dua orang yang dikagumi Tuhan kita Allah SWT Dan sebelum membaca tentu kita berharap Allah SWT menjadikan kita salah satu atau bahkan dua-dua dari golongan ini tentunya Saya akan bacakan dulu hadithnya kemudian kita akan membedah insyaAllah panjang lebar apa yang dibahas Atau mutiara apa yang bisa kita ambil daripada hadith yang mulia ini Hadith nomor 114 dengan Sanad Hasan Dari Ibn Mas'udin radiyallahu anhu Dari Nabi SAW beliau bersabda A'jibah Rabbuna Azzawajal min rajulain Rajuli thara'an wita'ihi walihafihi min bayni ahlihi wa hayyihi ila salatihi Faya'kulu Rabbuna Aya malayikati Unzuru ila abdi thara min firashihi Wawitaihi Wa min bayni hayyi wa ahlihi ila salatihi Ragbatan fima'indi Wa shafakatan mima'indi Wa rajulin gaza fi sabilin lahi Azzawajal Fan hazamu Fa'alima ma'alayhi min al-firari Wa ma lahum fi rujuju' Faraja'a hatta uhrika damuhu Ragbatan fima'indi Wa shafakatan mima'indi Faya'kulu Allahu Azzawajal lima'ikati Unzuru ila abdi Raja'a ragbatan fima'indi Wa rahbatan mima'indi Hatta uhrika damuhu Artinya Rabb kita Yang mahasuci dan maha tinggi Allah Kagum Terhadap dua orang Oleh karena itu penulis memberikan judul Dua orang yang dikagumi oleh Tuhan kita Allah SWT Diambil daripada potongan hadith ini Rabb kita Yang maha tinggi Dan maha mulia Maha suci Kagum terhadap dua orang Seseorang yang meninggalkan pembaringannya Tempat tidurnya Dan selimutnya Di antara keluarga dan kampungnya Menuju sholatnya Maka Tuhan kita berfirman Wahai para malaikatku Lihatlah hambaku Dia bangkit dari kasurnya dan pembaringannya Di antara kampungnya Dan keluarganya Menuju sholatnya Karena menginginkan pahala yang terdapat di sisiku Dan takut terhadap azab yang terdapat di sisiku Dan yang kedua Yang dikagumi oleh Allah SWT Orang yang berperang di jalan Allah yang maha tinggi dan maha pemura Mereka kalah Sedangkan Dia mengetahui dosa yang diterimanya Karena lari dari medan perang Dan pahala yang diperoleh Kalau Atau pahala yang diperolehnya Karena kembali ke medan pertempuran Dia pun kembali Si mujahid tadi Hingga darahnya tertumpahkan Karena menginginkan pahala yang ada di sisiku Dan takut terhadap azab yang ada di sisiku Maka Allah SWT Allah yang maha mulia dan maha tinggi Berfirman kepada para malaikatnya Lihatlah hambaku Dia kembali karena menginginkan pahala yang ada di sisiku Dan takut terhadap azab yang ada di sisiku Hingga darahnya tertumpahkan Diriwayatkan Ahmad dan juga Abu Dawud Seperti biasa teman-teman Sekarang insyaAllah kita akan coba bedah Hadid ini Semoga Allah SWT mudahkan Dan berkahib Poin-poin yang kita bisa Jadikan sebagai bahasan Dan juga Mengambil Pelajaran dan ilmu yang sangat luas Dari hadith baginda Nabi Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam ini Potongan pertama teman-teman sekalian adalah Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rob kita yang maha mulia dan maha tinggi Kagum terhadap dua orang Kita akan garis bawahi kalimat Kagum Allah kagum Ini ada ifbat Atau penetapan Salah satu sifat Allah Adalah Allah kagum Tetapi kekaguman Allah SWT Tentu selayaknya Sebagai samping cipta Sesuai dengan kemaha sempurnaannya Dan kemaha tinggiannya Kemaha agungannya Bukan seperti kaguman manusia Baik kita coba Lebih dalam melihat Seperti apa keterangan tentang Kekaguman Allah SWT Teman-teman sekalian Kagum disini Disebutkan dalam hadith Tadi Ajibarabbuna mirrajulain Itu dikuatkan dengan hadith yang lain Hadith yang lain Hadith ini Diribatkan oleh Imam Ahmad Maaf Diribatkan oleh Abu Ya'la Dijiri 12 halaman 258 Dengan Sanad Hasan Yang berbunyi Wa iza dahika Fi mawutini Fala hisaba alaih Jika Allah tersenyum Allah kagum Kepada seorang hamba Maka dia Tidak akan Dihisap lagi Maksudnya Hamba tersebut Tidak akan Dihisap Oleh karena itu Allah Tidak kagum Dengan semua hambanya Anda lihat Bagaimana dalam hadith ini Disebutkan Allah kagum Kepada dua Orang Atau dua golongan Bukan semua hambanya Karena kalau Allah Sudah kagum Berarti Allah Tidak akan Menghisap lagi Hamba tersebut Ini sekaligus Menjawab teman-teman sekalian Kalau ada yang bertanya Memang kalau Allah kagum Dapat apa Hamba itu Karena tadi kan Sudah kita baca Secara global Terjemahannya ya Di dalam Riwayat yang lain Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dijidat 37 Halaman 144 Dengan sanat Suhih Wa idha Zahika Rabbuna Ila Abdin Fi Dunya Falah Hisaba Alim Jadi semakna dengan Hadith Abu Ya'la tadi ya Jika Allah Tersenyum Allah Kagum Kepada Seorang Hamba Maka dia Tidak akan Diperhitungkan Atau Dihisab Tentu disini Kagumnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tersenyumnya Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Ada juga Tertawanya Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Layak Allah Sebagai pencipta Dan kita tidak bisa Samakan dengan Makhluk Karena Allah Mengatakan Dalam salatuh Ayat Al-Quran A'udhu billahi minasyaituan Rajim Laisa kamithrihi Shainu Wahuassami'ul basir Tidak ada Sesuatu pun Yang menyerupainya Dan dia Maha Semi'ul basir Maha Mendengar Dan Maha Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Sempurna Mirip dengan Perkataan Nabi SAW Kepada Dua orang Sahabat Yang Miskin Dari orang Ansar Namun Pada saat Baginda Nabi SAW Berkata Kepada Orang-orang Di masjid Siapa yang Akan Menjamu Saudaranya ini Kebetulan Disitu ada Orang Muhajir Satu orang Belum ada yang Menjamunya Dari orang Madinah Maka Spontan Orang Ansar Mengatakan Saya Rasulullah Saya Rasulullah Padahal dia Orang miskin Dia susah Tapi dia Tidak Mau kehilangan Keutamaan Maka Dia pun Membawa Tambunya pulang Setelah Nabi SAW Mengatakan Bawalah Saudaramu Ini Tiba di rumah Sahabat Ansar Ini Bertanya Kepada Istrinya Apakah Kita Punya Makanan Apakah Punya Makanan Dia Mengatakan Tidak Ada Kecuali Sisa Makanan Bayi Saja Maka Dia Mengatakan Baik Buatkan Saja Buatkan Saja Kemudian Padamkan Lampu Biarkan Tamu Kita Makan Padahal Malam Itu Mereka Sendiri Suami Istri Belum Makan Anaknya Pun Yang Belum Makan Anaknya Pun Yang Masih Kecil Berapa Bulan Belum Makan Maka Mereka Pun Melakukan Lalu Dipadamkan Lampu Sehingga Tamu Menganggap Pada saat Dihinangkan Silahkan Makan Ini Yang Kami Miliki Misalnya Lalu Dipadamkan Lampu Biasanya Isyarat Orang Sudah Makan Tinggal Tidur Tentang Dia Dan Istrinya Zahik Allahun Layla Aw Ajiba Min Fa'alikuma Fa'anzal Allahu Al-Hashir Lalu Allah Allah Kagum Allah Tertawa Makanya Disini Kita Juga Mengambil Makna Tertawa Tersenyum Disamakan Dengan Kagum Kalaupun Ada Bertanya Kena Dalam Hadith Ini Seperti Itu Kurang Lebih Zahik Allahun Layla Allah Itu Tertawa Tadi Malam Atau Semalam Atau Dia Kagum Dikatakan Begitu Dari Perbuatan Kalian Berdua Mesti Si suami Istri Tadi Mereka Semalam Suntuk Kelaparan Sama Anaknya Tapi Demi Menghormati Tamunya Lalu Allah Menurunkan Firmanya Dalam Surah Al-Hashir Ayat 9 Yang Bunyinya A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Wa Yu'athiruna Ala Anfusim Dan Mereka Kaum Ansar Lebih Memutamakan Kaum Muhajirin Atas Diri Mereka Sendiri Meskipun Mereka Juga Memerlukan Apa Yang Mereka Berikan Itu Dan Siapa Yang Dijaga Dari Sifat Kekikir Habis Terkikis Habis Sifat Kikir Mereka Mereka Orang Orang Yang Beruntung Dan Memang Allah Subhanahu Ta'ala Memuji Mereka Orang Orang Ansar Suka Sekali Memberikan Kepada Orang Orang Apa Yang Mereka Milikin Bahkan Ada Di antara Mereka Yang Punya Rumah Di Sebelah Masjid Nabi Sallallahu Assalam Lalu Mereka Berikan Kepada Orang Orang Muhajir Mereka Pun Pindah Kepinggiran Madinah Anda Bayangkan Kalau Di Jakarta Anda Punya Rumah Dimenteng Kemudian Anda Tinggalkan Itu Anda Tidak Di situ Seperti Itulah Dan Ini Subhanallah Satu hal Yang Luar Biasa Anda Pindah Ke Bekasi Anda Pindah Ke Depok Hanya Untuk Memberikan Sudara Anda Itu Kan Bukan Hal Yang Mudah Atau Mungkin Tidak Usah Kita Bicara Soal Memberi Makan Tamu Seperti Ini Misalnya Dalam Kondisi Kelaparan Mungkin Ada Banyak Orang Tua Di Rumah Seorang Ayah Seorang Ibu Begitu Ada Makanan Favorit Lalu Anaknya Minta Dia Bisa Marah Ini Punya Ayah Ini Punya Ibu Jangan Sentuh Itu Bahkan Mungkin Kadang-kadang Anaknya Dipukul Hanya Karena Makanan Saja Anda Kalau Punya Sifat Ithar Allah Suka Dengan Itu Makanya Allah Puji Dengan Ada Seorang Wanita Datang Kepada Aisyah Membawa Dua Orang Anaknya Masih Kecil Kemudian Aisyah Mengatakan Saya Waktu itu Menghidangkan Tiga Butir Kurma Saya Berikan Kepada Ibu Itu Dan Satu Dia Memberikan Yang Duanya Sisanya Kepada Masing-masing Anaknya Sambil Ngobrol Rupanya Anak-anaknya Sudah Memakan Kurma Dan Mereka Minta Yang Ada Di Tangan Ibunya Anda Kalau Seorang Ibu Bayangkan Kejadian Ini Anda Lagi Pengen Makan Kurma Itu Mungkin Kue Lebaran Mungkin Sepotong Roti Kesukaan Mungkin Sepotong Buah Lalu Kemudian Anak-anak Sudah Makan Mungkin Anda Akan Marah Kan Sudah Ini Punya Ibu 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 Aisyah Mengatakan Saya Kagum Dengan Perbuatan Ibu 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 Tiba-tiba Anaknya Minta Dibagi Dua Kurma Itu Dikasih Kepada Anaknya Padahal Dia Sendiri Belum Mencicipinya Maka Kata Aisyah Saya Kagum Dengan Perbuatan Ibu Ini Kemudian Saya Sampaikan Kepada Nabi Masuk Dalam Rumah Dan Tabunya Sudah Pulang Tentunya Ya Rasulullah Begini Tadi Kejadian Apa Jawaban Nabi Bayangkan Hanya Ithar Mendahulukan Orang Lain Maka Dikatakan Nabi Sallallahu Perempuan Itu Menjadi Ahli Surga Atau Akan Menjadi Ahli Surga Karena Perbuatan Ini Membuat Dia Masuk Dalam Surga Seperti Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Kagum Dengan Anak Muda Tentu Disini Dalam Hadith Disebutkan Dua Ya Dalam Hadith Yang Dibat Imam Ahmad Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Yujibu Rabbuna Yujibu Rabbuka Minsha Bin Laisat Lahu Sabwah Ya Sungguhnya Tuhanmu Atau Tuhan Kalian Kagum Kepada Anak Muda Yang Tidak Mengikuti Sabwah Dan Sabwah Artinya Hawa Nafsu Yang Cenderung Pada Perbuatan Maksiat Dia Tidak Ugal Ugalan Tidak Ikuti Seks Bebas Minuman Keras Coba Ini Coba Itu Karena Umumnya Anak Muda Seperti Itu Tapi Allah Kagum Justru Anak Muda Yang Luar Biasa Mereka Justru Di masa Mudanya Hafal Al-Quran Di masa Mudanya Mereka Solat Malam Di masa Mudanya Mereka Bakti Sama Orang Tua Maka Ini Juga Ada Kalimat Kagum Yujib Seperti Itulah Ini Pelajaran Pertama Daripada Hadith Kita Kemudian Teman Teman Sekalian Kita Akan Masuk Ke Allah Kagum Terhadap Dua Orang Yang Pertama Seseorang Yang Meninggalkan Pembaringannya Dan Selimutnya Di antara Keluarga Dan Kampungnya Menuju Solatnya Menuju Solatnya Disini Teman-teman Memiliki Dua Makna Bisa Bermakna Dia Bangun Pada saat Dia lagi Enak-enaknya Tidur Di atas Tempat Tidurnya Yang Empuk Apalagi Kaya zaman Kita Sekarang Di udara Yang Sejuk Dinginnya AC Ada Istri Di Sebelah Ya Gak Mungkin Bisa Melayangi Setiap Saat Justru Dia Bangun Untuk Mengerjakan Solat Malam Ini Berarti Dia Bangun Meninggalkan Ranjangnya Sementara Keluarganya Ada Disitu Lagi Tidur Istrinya Maksudnya Mungkin Kalau Perempuan Suaminya Yang Bisa Dianikmati Biologis Bersama Sama Dan Kampungnya Maksudnya Sementara Seluruh Kondisi Kampungnya Juga Lagi Tertidur Sebagaimana Pasangannya Ini Makna yang Pertama Makna yang Kedua Adalah Juga Sama Dia Terbangun Meninggalkan Keluarganya Tempat Tidurnya Selimutnya Kemudian Dia Juga Meninggalkan Atau Melewati Perkampungannya Menuju ke Masjid Di sholat Subuh Jadi Bisa Berbicara Tentang Keutamaan Sholat Malam Di rumah Atau Keutamaan Sholat Di Masjid Seperti itu Kurang lebih Jadi Makna Disini Di antara Keluarganya Dan kampungnya Bisa Bermakna Tadi Adalah Dia bangun Di rumahnya Saja Dia sholat Malam Dia tinggalkan Ranjang Istrinya Ranjang Suaminya Untuk Sholat Malam Sementara Pasangannya Lagi Istirahat Tidur Lagi Enak Enaknya Tidur Dan Orang Kampungnya Pun Begitu Lagi Senyap Semuanya Atau Bisa Bermakna Dia Meninggalkan Ranjang Dan Juga Perkampungan Dan Melewati Perkampungan Perkampungan Atau Rumah-rumah Di Perkampungan Itu Menuju Ke Masjid Untuk Sholat Kurang Lebih Seperti Itu Kita Akan Bahas Dulu Teman-teman Sekalian Tentang Masalah Pasangan Yang Bangun Di Malam Hari Pasangan Yang Bangun Di Malam Hari Dan Ini Bagian Daripada Agama Kita Hanya Saja Dianjurkan Agar Pada Saat Anda Bangun Sholat Malam Ajak Pasangan Anda Bangunkan Dia Supaya Anda Selain Mendapatkan Keutamaan Sholat Malam Anda Juga Akan Mendapatkan Doa Nabi Sallallahu Sallam Mendapatkan Rahmat Renungi Hadithnya Dimana Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam Hadith An-Nasai Dengan Sanat Suhih Bersabda Rahimallahu Rajulan Qama Minan Layli Fasalla Wa Aykad Amra'atahu Fasallat Fa In Abad Rasha Fi Wajihal Ma Rahimallahu Amra'atan Qama Minan Layli Fasallat Wa Aykad Zawjaha Fasalla Fa In Abad Rasha Fi Wajihal Ma Semoga Allah Senantiasa Merahmati Seorang Laki-laki Atau Suami Yang Bangun Di Waktu Malam Lalu Solat Dan Ia pun Membangunkan Istrinya Lalu Istrinya Juga Ikut Solat Disini Rahmat Allah Subhanahu Datang Datang Selain Memang Sudah Punya Keutamaan Solat Malam Dan Sepertiga Malam Tapi Khusus Mengajak Pasangan Solat Ini Dapat Doa Rahmat Ayo Solat Yuk Kita Ajar Apalagi Kalau Pasangannya Ikut Solat Dia Juga Dapat Pahalanya Bila Istrinya Tidak Mau Bangun Ia Percikkan Sedikit Air Ke Wajahnya Maksudnya Untuk Menghilangkan Kantuknya Begitu Juga Sebaliknya Kata Nabi S.A.W. Semoga Allah Merahmati Seorang Perempuan Atau Istri Yang Bangun Di Waktu Malam Lalu Ia Solat Dan Ia Pun Membangunkan Suaminya Bila Suaminya Enggan Untuk Bangun Ia Pun Memercikkan Air Ke Wajahnya Berarti Ini Memang Ada Anjuran Untuk Bangun Solat Malam Dan Menjadikannya Sebagai Program Dalam Rumah Tangga Seperti Itulah Program Dalam Rumah Tangga Saling Membangunkan Disini Perlu Di Garis Bawahi Ada Sebuah Poin Penting Sekali Walaupun Bukan Sesuatu Yang Sangat Besar Tetapi Faidahnya Luar Biasa Yaitu Potongan Sabda Nabi S.A.W. Semoga Allah Merahmati Seorang Laki-laki Yang Bangun Di Waktu Malam Lalu Solat Perhatikan Lalu Solat Artinya Dia Uduh Kemudian Dia Solat Mungkin Dia Solat Dua Raka Dulu Misalnya Dan Setelah Itu Ia Pun Membangunkan Istrinya Dan Istrinya Ikut Solat Jadi Bisa Bermakna Membangunkan Pasangan Pada Setelah Selesai Uduh Bangunkan Pasangan Untuk Solat Sama-sama Yuk Gitu Ya Kemudian Dia Solat Kalau Pasangannya Bangun Alhamdulillah Kalau Tidak Dia Solat Kemudian Dia Percikkan Air Di Wajahnya Atau Dia Bangun Dia Solat Dulu Dua Rakaat Setelah Dia Solat Kemudian Dia Bangunkan Keluarganya Ayo Ikut Solat Yuk Misalnya Tapi Dia Udah Ada Solat Yang Dia Kerjakan Gitu Supaya Pada Saat Dia Ajak Pasangannya Solat Memang Dianya Sendiri Sudah Mengerjakan Itu Sehingga Dia Masuk Juga Dalam Hukum Yang Lain Yaitu Memanggil Orang Lain Mengerjakan Sementara Dia Sudah Mempraktikkannya Ini Sendiri Punya Hukum Syariq Dan Ini Kepekaan Dalam Memahaminya Tentu Teman Sekalian Jadi Memang Dia Mengamalkan Dulu Baru Kemudian Dia Membangunkan Pasangannya Juga Bisa Bermakna Dan Ini Juga Maksud Dalam Makna Hadith Adalah Dia Bangun Solat Malam Kemudian Dia Bangunkan Keluarganya Ayo Solat Yuk Misalnya Belum Mau Bangun Dia Solat Dulu Barakat Salam Dia Bangun Lagi Ayo Solat Yuk Belum Mau Bangun Dia Solat Lagi Kembali Kalau Dia Sudah Bangunkan Bolak Balik Tidak Mau Dipercikkan Air Di Wajah Seperti Itulah Dan Percikkan Air Ini Kata Para Ulama Atau Sebagian Ulama Dilakukan Pada Saat Sudah Dibangunkan Berulang Kali Dan Dia Tidak Mau Jadi Bukan Baru Ayo Bangun Bukan Begitu Tetapi Dia Memang Dibangunkan Dengan Penuh Cinta Kasih Sayang Ayo Solat Berjamaah Dan Misalnya Baru Kemudian Kalau Dia Sudah Nolak Kita Udah Solat Baru Kemudian Kita Bangunkan Dan Ini Dan Kalau Sudah Tersisa Sedikit Waktu Dari Malam Hari Dia Bangunkan Keluarganya Bangunkan Istrinya Bangunkan Suruh Solat Kalau Belum Membaca Firmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Perintahkanlah Keluargamu Untuk Solat Dan Bersabarlah Dalam Menjaga Solat Itu Kami Tidak Pernah Meminta Balasan Kepada Kalian Tapi Kami Memberikan Rezki Kepada Kalian Kata Allah Atau Kami Memberikan Balasan Kepada Kalian Dan Kesudahan Itu Pasti Bagi Orang Yang Bertakwa Itu Keutamaan Solat Maram Sudah Tidak Asing Lagi Teman Teman Sekalian Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang Memuji Keutamaan Orang Orang Yang Solat Orang Yang Solat Kemudian Juga Bisa Bermakna Solat Ke Masjid Tadi Ini Punya Keutamaan Tersendiri Karena Tadi Salah Satu Makna Yang Keduanya Adalah Dia Meninggalkan Ranjang Keluarganya Kemudian Dia Jalan Di Antara Rumah-rumah Di Kampung Yang Menuju Ke Masjid Tentu Ini Menjaga Solat Adalah Bagian Daripada Perintah Agama Kita Perintah Agama Kita Saya Menyebutkan Disini Tentang Keutamaan Solat Yang Pertama Solat Itu Bisa Mencegah Pelakunya Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Artinya Rutinnya Kita Mengeriakan Solat Wajib Ataupun Sunnah Bisa Menjadi Taming Yang Paling Kuat Menjauhkan Kita Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Perbuatan Dosa Dan Maksiat Sebagaimana Allah Berfirman Dalam Surah Al-Anqabut Surah Nomor 29 Ayat 45 Audhu Billahi Minas Syaitan Rajim Yang artinya Baca Bacalah Apa yang telah Diwahyukan Kepadamu Yaitu Al-Kitab Atau Al-Quran Dan dirikanlah Solat Sesungguhnya Solat itu Mencegah Dari perbuatan Perbuatan Keji Dan mungkar Perbuatan Yang Allah Tidak Sukai Dan Sungguhnya Mengingat Allah Maksudnya Solat Adalah Lebih besar Kewahutamanya Dari Ibadah-ibadah Yang lain Dan Allah Mengetahui Apa yang Kamu Kerjakan Yang Kedua Solat Merupakan Amalan Terbaik Setelah Dua Kalimat Syahadat Berdasarkan Hadith Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Beliau Berkata Aku pernah bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Amal apa Yang paling Afdol Yang Paling Besar Pahalanya Maka Nabi Sallallahu Menyebutkan Yang Pertama Yang Paling Afdol Yang Paling Allah Cintai Paling Besar Pahalanya Solat Tepat Waktu Kemudian Aku Berkata Apalagi Rasulullah Setelah Itu Dia Mengatakan Bakti Kepada Kedua Orang Tua Aku Berkata Lagi Apalagi Rasulullah Aku Mengatakan Nabi Sallallahu Mengatakan Jihad Ke Jalan Allah Tuli Jalan Allah Solat Ini Teman Teman Sekalian Di Keutamaan Yang Selanjutnya Bisa Membersihkan Segala Macam Dosa Dosa Jadi Bisa Mencegah Dari Kemukaran Bisa Juga Membersihkan Segala Macam Dosa Diambil Daripada Hadith Jabir Dia Mengatakan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Bersabda Salat Fardu Yang Lima Itu Subuh Duhur Asar Maghrib Isya Seperti Sebuah Sungai Yang Akhirnya Mengalir Deras Di Depan Rumah Atau Depan Pintu Rumah Seseorang Di Antara Kalian Ia Mandi Dari Sungai Tersebut Sehari Lima Kali Dalam Riwayat Yang Serupa Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Bagaimana Pendapat Kalian Kalau Di Depan Rumah Kalian Langsung Keterjemahnya Saja Depan Rumah Kalian Ada Sebuah Sungai Yang Mengalir Dengan Deras Lalu Seseorang Mandi Sehari Lima Kali Apakah Tersisa Kotoran Di Badannya Maka Berkatalah Para Sahabat Tentu Tidak Rasulullah Sehari Mandi Lima Kali Di Sungai Deras Tidak Ada Kotoran Badannya Kata Nabi Sallallahu Itulah Perumpaman Lima Waktu Solat Dia Membersihkan Dosa Dosa Juga Dalam Hadith Yang Lain Kalau Solat Itu Bisa Memugurkan Dosa Hadith Yang Masyur Dari Abu Huraira Rasulullah Sallallahu Bersabda Assalwatul Khams Wal Jum'atu Ila Jum'ah War Ramadhan Ila Ramadhan Mukaffirat Ma Baynah Hunna Ida Jutulibat Kaba'ir Artinya Antara Lima Waktu Solat Subuh Keduhur Duhur Ke Asar Asar Magrib Magrib Isya Isya Kesubuh Lagi Antara Jum'at Ke Jum'at Antara Ramadhan Kramadhan Pembersihan Dosa Di Antara Keduanya Kalau Seseorang Itu Menjauhi Dosa Dosa Besar Yang Keempat Solat Adalah Cahaya Di Dunia Dan Di Akhirat Jadi Dia Bisa Memberikan Cahaya Dalam Kehidupan Kita Di Dunia Dapat Selalu Petunjuk Dan Juga Di Akhirat Menjadi Cahaya Yang Sangat Terang Sesuai Dengan Hadith Abdullah bin Amr Radiyallahu Anhum Beliau Mengatakan Nabi Sallallahu Assalam Bersabda Tentang Solat Dima Waktu Kanat Lahu Nuran Waburhanan Wanajatan Yawm Al-Qiyamah Waman Lam Yuhafid Al-Alayha Lam Yakun Lahu Nurun Wala Burhan Wala Najah Wakana Yawm Al-Qiyamati Ma'akarun Wafir'aun Wahaman Barang Barang Sampai Menjaga Lima Waktu Solat Kelisah Dia Kalau Sudah Mu'azan Sibuk Untuk Segera Menjaga Solat Bersyukur Teman-teman Kalau kita Termasuk Dan Semoga Insya'Allah Selamanya Maka Solat Itu Akan Menjadi Cahaya Dalam Kehidupannya Bukti Dan Keselamatan Baginya Bukti Tentang Keimanannya Dan Keselamatan Baginya Pada Hari Kiamat Kalau Kita Sudah Tahu Awal Amal Dihisaf Hari Kiamat Kalau Dia Bagus Maka Beruntung Dia Kalau Dia Buruk Maka Rugi Dia Dan Barang Siapa Yang Tidak Menjaganya Maka Ia Tidak Mendapatkan Cahaya Bukti Tentang Imannya Tidak Ada Dan Juga Tidak Mendapatkan Keselamatan Di Akhirat Dan Pada Hari Kiamat Orang Yang Tidak Menjaga Solat Akan Dibangkitkan Bersama Korun Allah Berikan Dikekayaan Sampai Indonesia Kita Katakan Harta Karun Allah Tenggelamkan Dengan Hartanya Masuk Neraka Fir'aun Haman Haman Kepala Militer Menteri Pertahanannya Fir'aun Dan Ubayy Bin Khalaf Ini Salah Satu Orang Quraish Yang Mati Di Atau Dari Lemparan Tombak Nabi Sallallahu Nabi Tidak pernah Membunuh Tapi pada saat Di perang Uhud Dia berusaha Untuk Menggerakkan Pasukan Untuk Menyerang Kau Muslimin Maka Nabi Sallallahu Meminta Lembing Dari Alim Talib Kemudian Lempar Dengan Dari Jauh Saking Kuatnya Lemparan Nabi Sallallahu Sampai Kami Semua Terpental Lalu Dilempar Ubayy Bin Khalaf Ini Punya Dari Kepalanya Sampai Kakinya Semuanya Besi Cuma Ubang Matanya Saja Dan Ada Karet Pemisa Antara Topi Besinya Sama Baju Besinya Disitu Ada Celak Kecil Subhanallah Lembing Nabi Sallallahu Sallallahu Lewat Dan Merobek Sedikit Atau Melukai Sedikit Bagian Leher Itu Pas Kena Maka Dia pun Jatuh Sambil Dia Teriak Ketakutan Dia Mengatakan Aku Telah Dibunuh Oleh Muhammad Aku Telah Dibunuh Oleh Muhammad Lalu Kata Orang-orang Pada saat Mendekatinya Kok Tidak Ada Bapa Cuma Luka Kecil Saja Dia Mengatakan Kalau Seandainya Muhammad Menudaiku Sekarang Aku Akan Mati Kena Takutnya Dan Ternyata Betul Luka Itu Membesar Membusuk Dan Akhirnya Dia Mati Gara Gara Itu Lalu Kata Nabi Sallallahu Pada Saat Mendengar Dia Mati Sembunya Murka Allah Memuncak Pada Seseorang Yang Dibunuh Oleh Nabinya Kebetulan Ubay Ini Ben Khalaf Ini Suka Waktu Di Mekah Dia Punya Kuda Besar Dan Dia Suka Pakai Wajib Perang Lalu Depan Nabi Dia Mengatakan Muhammad Saya Bunuh Kau Dengan Menggunakan Kudaku Ini Kata Nabi Sallallahu Saya Insyaallah Akan Membunuh Kau Dengan Diatas Kudamu Itu Dan Ternyata Terbukti Dan Ini Semua Orang Ahli Neraka Yang Allah Subhanahu Wata'ala Masukkan Mereka Di dalam Neraka Dan Bagi Orang Yang Tidak Solat Tidak Menjaga Solat Akan Dibangkitkan Bersama Orang Yang Di Dalam Riwayat Lain Abu Malik Al-Ash'ari Menyebutkan Wassalatu Nur Dan Solat Itu Cahaya Dalam Kehidupan Juga Hadith Burait Bahwasannya Nabi S.A. Bersabda Bashiril Masya'ina Fid Dhulmi Ilal Masajid Bin Nur Tam Yawm Al-Qiyamah Beritakan Berilah Kabar Gembira Bagi Orang Yang Berjalan Ke Masjid Dalam Keadaan Gelap Subuh Hari Bahwa Ia Akan Mendapatkan Cahaya Yang Sempurna Pada Hari Kiamat Jadi Punya Puh Taman Solat Itu Yang Kelima Allah Mengangkat Derajat Dan Allah Mengangkat Derajat Dengan Solat Itu Sendiri Sebagaimana Sabda Nabi S.A. Dari Hadith Thawban R. A'alaikum Bikasrat Isujud Fa Inna Kala Tashjud Lillahi Sajidatan Inla Rafa'aka Allah Inla Rafa'aka Allah Biha Darajah Wah Hatta Anka Wah Hatta Anka Biha Al Khati'ah Yang Artinya Perbanyaklah Sujud Perbanyaklah Sujud Karena Kamu Tidak Sujud Sekali Saja Untuk Allah Tentu Sini Maksud Adalah Soal Terutama Kecuali Allah Kan Angkat Derajat Satu Kali Sujud Satu Derajat Dan Akan Dibersihkan Darimu Satu Dosa Yang Luar Biasa Yang Keenam Solat Termasuk Faktor Yang Paling Utama Membawa Orang Masuk Kedalam Surga Disebutkan Dari Hadith Rabia Bin Ka'ab Al Aslami Radiyallahu Belum Berkata Kuntu Abitu Ma' Rasul Allah Sallallahu Sallam Fa Ataytuhu Bi Udu'ihi Wah Jati Fakalali Sal Fakultu As'alaka Murafakataka Fil Jannah Kala Awagaira Dharik Kultu Hua Dhak Kala Fa Inni Ala Nafsika Bikathrat Sujud Pernah Satu Malam Aku Bersama Rasulullah Sallallahu Sallam Lalu Aku Mendatangi Beliau Maksudnya Untuk Menemani Beliau Dan Ikut Surat Bersama Beliau Dengan Membawakan Ayyudu Dan Keperluan Beliau Untuk Persiapan Surat Malam Sallallahu 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 Begitu Tolong Aku Untuk Mewujudkan Keinginanmu Dengan Engkau Memperbanyak Sujud Ini Menandakan Teman-teman Sekalian Kalau Solat Termasuk Penyebab Masuknya Orang Kedalam Surga Disini Karena Memang Dengan Banyak Sujud Berarti Bisa Masuk Surga Bahkan Bersama Nabi Alihi Salatu Wassalam Tentu Hadis-hadis Ini Hadis Sahih Semua Dibatkan Bukhari Muslim Ahli Sunan Dan Seterusnya Begitu Juga Teman-teman Sekalian Kita Masuk Ke Lebih Dalam Masalah Tadi Makna Yang Kedua Dari Hadis Ini Yaitu Begitu Masjid Walaupun Sekarang Masa Pandemi Ini Kita Tidak Masjid Dulu Dan Itu Bagian Dari Makasid Syari'iyah Karena Nggak Mungkin Kita Menuju Sekarang Untuk Kumpul Rame-rame Sebagaimana Sudah Keluar Fatwa Ulama Kita Bicara Ini Hukum Syari'i Berlaku Seterusnya Kalau Corona Ini Hanya Sebentar Hanya Sementara Anda Kalau Menuju Ke Masjid Langkah Akan Dicatat Kebaikan Pahala Setiap Langkahnya Meninggikan Derajat Menghapus Dosa Dalam Hadith Yang Suhih Dari Barang Sampai Bersuju Di rumahnya Lalu Berjalan Menuju Ke salah Satu Dari rumah Rumah Allah Untuk Menaikan Salat Fardu Maka Yang Satu Langkahnya Dari Dua Langkahnya Akan Menghapus Dosanya Yang Satu Lagi Akan Meninggikan Derajat nya Hadith Suhih Ribait Muslim Juga Sabda Nabi S.A.W. Ida Tawadda Ahadukum Fa Ahsanal Udu Surma Kharaj Adal Masjid Lam Yarfak Qadamahul Yumna Illa Katab Allah Azza Wajallahu Hasana Walam Yadak Qadamahul Yusra Jika Salah-salahan Diantara Kalian Beruduk Dia Beruduk Dengan Baik Dan Benar Dia Sempurnakan Lalu Dia keluar Melujuk Masjid Maka Dia Tidak Mengangkat Kaki Kanannya Untuk Melangkah Kecuali Allah Menuliskan Satu Kebaikan Setiap Langkah Setiap Kaki Kanan Kita Angkat Kanan Kiri Di Bawa Kita Angkat Kiri Kanan Di Bawa Setiap Diangkat Kanan Maka Dicatatkan Satu Pahala Dan Kaki Kirinya Kalau Diangkat Maka Menghapuskan Satu Dosa Saya Pernah Coba Teman Teman Itu Saya Pernah Kontrak Sebuah Tempat Di Makassar Awal Awal Kami Balik Dari Madinah Dulu Awal Saya Menikah Tahun 99 Saya Kontrak Sebuah Rumah Rumah Itu Berhadapan Langsung Dengan Masjid Jadi Hanya Ada Ukuran Mungkin Dua Mobil Pas Ngepress Di Dalam Sebuah Jalan Kecil Kalau Kita Hitung Dua Mobil Ngepress Sekali Itu Dua Disitu Bisa Cuma Melangkah Ya Mungkin Ukuran Berarti Sekitar 4 Meter Atau 4 Meter Setengah Antara Rumah Kontrakan Ini Sama Masjid Saya Pernah Hitung Dari Pintu Rumah Dari Pintu Rumah Saya Pernah Hitung Dari Pintu Rumah Keluar Melangkah Ke Pintu Masjid Sampai Pintu Masjid Itu Kurang Lebih 50 Langkah Kurang Lebih 50 Langkah Dan Itu Luar Biasanya Saya Juga Terkaget Pada Saat Itu Artinya Hanya Dari Pintu Rumah Melangkah Normal Satu Dua Tiga Mungkin Dari Pintu Rumah Itu Kepagar Sekitar Mungkin 4 Meteran Juga Barangkali 3 4 Meter Tambah Jalan 4 Meteran Mungkin Kemudian Sudah Masuk Pagar Masjid Sampai Pintu Masjid Juga Mungkin Kena Naik Tangga Mungkin 4 Meteran Juga Itu Sudah 50 Langkah Saya Berfikir 50 Langkah Ini Berarti Ada 25 Derajat 25 Peninggian Derajat 25 Pahala 25 Pengampunan Dosa Kalau Kita Gabungkan Semua Hadith Ini Juga Dalam Hadith Yang Lain Dan Ini Kita Bisa Masukkan Dalam Keutamaan Yang Kedelapan Sebenarnya Jadi Orang Yang Pagi Masjid Itu Seperti Dia Sedang Berjalan Di Surga Sebenarnya Hadith Ini Bisa Masuk Ke 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 Masuk Dalam Surga Tapi Disini Kalau Kita Sendirikan Maka Dia Seperti Memang Allah Jadikan Dia Tamu Di Surga Kata Nabi S.A.W. Dari Hadith Abu Hurairah Wadiyallahu Man Ghada Ila Masjidi Waraha A'adda Allah Lahu Nazlatan Min Al Jannati Kull Lama Ghada Aw Raha Dia Akan Dapat Istana Di Surga Kalau Kita Poin 8 Ini Akan Mendapatkan Istana Di Surga Setiap Kali Dia Pergi Setiap Kali Dia Pulang Barang Sampai Pergi Di Waktu Pagi Dan Sore Hari Maka Allah Akan Menyiapkan Untuknya Hidangan Dari Surga Setiap Kali Ia Pergi Pagi Dan Sore Hari Disini Tentu Bisa Bermakna Dalam Hadith Ad Dallahu Lahu Nazlatan Itu Bisa Bermakna Sesuatu Yang Dipersiapkan Untuk Tamu Ketika Tamu Itu Datang Kemudian Yang Kesembilan Dengan Sholat Juga Allah Akan Menyelamatkan Hambanya Pada Hari Kiamat Karena Dia Adalah Amal Yang Pertama Dihisap Hari Kiamat Kata Nabi S.A.W. Dalam Sebuah Hadis Yang Suhi Awal Amal Dihisap Hari Kiamat Kalau Dia Baik Maka Akan Beruntung Selamat Dan Kalau Dia Buruk Maka Akan Celakal Dia Yang Kesepuluh Orang Yang Keluar Dari Rumah Untuk Sholat Seperti Orang Yang Keluar Berhaji Dan Dalam Keadaan Berikhram Sebagaimana Hadith Abu Mama Bawasanya Rasulullah S.A.W. Bersabda Barang Siapa Yang Keluar Rumah Dalam Dalam Keadaan Bersuci Untuk Sholat Wajib Maka Pahalanya Seperti Pahala Orang Yang Berhaji Dan Yang Sedang Berihram Atau Berhaji Yang Sedang Berihram Barang Siapa Yang Keluar Untuk Menunaikan Sholat Duhah Ia Tidak Merasakan Lelah Kecuali Karena Melaksanakan Sholat Tersebut Maka Pahalanya Seperti Orang Umroh Ini Keutamaan Tersendiri Lagi Juga Dalam Hadith Yang Lain Kalau Ada Orang Yang Terbiasa Ini Keutamaan Yang Kesebelas Kalau Ada Orang Yang Pergi Ke Masjid Terbiasa Dia Sholat Berjemaah Di Masjid Kemudian Dia Mendapatkan Sholat Sudah Selesai Padahal Dia Sangat Semangat Ingin Supaya Tidak Ketinggalan Sholat Allah Berikan Dia Pahala Jemaah Yang Pertama Sesuai Dengan Hadith Abu Hurairah Radiyallah Anhu Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Besar Daman Tawadlah Faahsanal Udu' Thumma Rahaf Wajad Naskat Sallu A'tahu Allah Azzawajal Mithla Ajri Man Sallaha Wahadraha La Yang Mithla Ajri Man Sallaha Wahadraha La Yang Khusuz Alika Min Ujur Him Shaya Barang Siapa Yang Beruduk Dengan Baik Dan Sempurna Dia Sempurna Kemudian Dia Berangkat Menuju Untuk Sholat Berjamaah Namun Dia Mendapati Orang-orang Sudah Selesai Menunikan Sholat Maka Allah Memberinya Pahala Orang Ikut Dan Menghadiri Surat Jemaah Tersebut Tersebut Yang Awal Tadi Ini Tanpa Mengurangi Pahala Orang-orang Yang Ikut Berjamaah Tadi Terutama Yang Besar Sekal Kita Akan Maksud Insyaallah Ke Faidah Yang Selanjutnya Yaitu Potongan Yang Ketiga Dari Hadith Maka Allah Saya Ulangi Hadith Dari Awal Rob Kita Kagum Terhadap Dua Orang Sudah Kita Jelaskan Faidah Pertama Tentang Sifat Kagum Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Atau Terhadap Dua Orang Yang Pertama Seseorang Yang Meninggalkan Pembarikannya Dan Selimutnya Di Antara Keluarganya Dan Kampung Yang Menuju Sholat Ini Faidah Yang Kedua Yang Sudah Kita Maka Tuhan Kita Berfirman Maka Tuhan Kita Berfirman Disini Teman Teman Sekalian Ada Isbat Sifat Kalamnya Allah Isbat Atau Penetapan Tentang Sifat Berbicaranya Allah Sedikit Kita Bahas Tentang Faidah Yang Ketiga Ini Teman Teman Sekalian Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Berbicara Dan Ini Diimani Apa Adanya Karena Memang Allah Subhanahu Wa ta'ala Menyebutkan Hal Tersebut Di dalam Banyak Ayat-ayatnya Di antaranya Surah Al-Baqarah Kalau Anda Mau catat Al-Baqarah Surah Nomor 2 Ayat 253 Al-Baqarah Surah Nomor 2 Ayat 253 Yang Bunyinya A'udhu Billahi Minas Shaitan Rojim Tilka Rusul Faddolna Ba'bahum Ala Ba'ad Minhum Man Kalam Allah Al-Aya Artinya Rasul-rasul itu Kami Lebihkan Sebagian Mereka Atau Sebagian Yang Lainnya Kita Tahu Ada 313 Rasul Dari 124 Nabi Dan Dari 313 Rasul Allah Dahulukan Lagi Ulul Azm Lima Nuh Ibrahim Musa Isa Dan Muhammad Alihim Salatu Wassalam Lalu Allah Kerucutkan Lagi Kepada Pemimpin Seluruh Anak Adam Termasuk Pemimpin Seluruh Nabi Nabi Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Kata Allah S.W.T. Dalam Al-Baqarah 253 Rasul-rasul Itu Kami Lebihkan Sebagian Mereka Ata Sebagian Yang Lain Diantara Mereka Ada Yang Allah Berkata Kata Secara Langsung Dengannya Atau Berbicara Langsung Dengannya Jadi Allah Menyebutkan Masalah Itu Begitu Juga Dalam Surah An-Nisa Surah Nomor 4 Ayat 164 An-Nisa Surah Nomor 4 Ayat 164 Dimana Allah S.W.T. Memastikan Kalau Allah Berbicara Sama Musa Langsung Alayhi S.W.A.W A'udhu Billahi Minash Shaitan Wajim Wa Kallam Allah Musa Taklimah Dan Allah Berbicara Secara Langsung Kepada Musa Ini Tentu Dalil Yang Yang Berbicara Langsung Yang Ada Kalimat Langsung Wa Kallam Allah Musa Taklimah Dan Allah S.W.T. Berbicara Dengan Suara Yang Terdengar Sebagaimana Allah Menjelaskan Di Dalam Al-Quran Dalam Surah Mariam Surah Nomor 19 Ayat 51 Sampai 52 Surah Mariam Surah Nomor 19 Ayat 51 Sampai 52 Yang Budinya A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Wadhkur Fil Kitabi Musa Innahu Kana Mukhlasan Wa Kana Rasul An Nabiya Wa Nadainahu Min Janibi Turi Al-Aimani Wa Qarrab Nahu Najib Yang Artinya Ceritakan Lahim Muhammad Kepada Mereka Kisah Tentang Musa Dalam Al-Kitab Atau Dalam Al-Quran Sungguhnya Ia adalah Seorang Nabi Yang Dipilih Dan Seorang Rasul Dan Juga Nabi Dan Kami Telah Memanggil Dari Sebuah Atau Sebelah Kanan Gunung Tur Dan Kami Telah Mendekatkannya Kepada Kami Di Waktu Dia Munajat Kepada Kami Disini Firmat Madainahu Dan Kami Memanggil Dari Sebelah Kanan Gunung Ini Memanggil Disini Bahasa Arab Adalah An-Nida Dan Syekh Islam Ibn Taymiah Rahimah Allah Berkata Nida Dalam Bahasa Arab Adalah Suara Yang Tinggi Ataupun Keras Istilah Nida Tidak Dibergunakan Pada Suatu Yang Tidak Ada Suaranya Baik Hakiki Maupun Kiasannya Jika Nida Adalah Jenis Suara Dalam Kurung Atau Suara Yang Keras Dalam Penjelasan Para Ibn Taymiah Maka Sesuatu Menunjukkan Kepada Jenis Otomatis Menunjukkan Jenis Tersebut Atau Maksudnya Pasti Berarti Ada Suara Disini Diambil Dari Majumut Fatawa Jidid 6 Halaman 531 Ibn Taymiah Juga Berkata Rahimahullah Allah Azza Jal Telah Memberitakan Nida Atau Panggilannya Kepada Para Hambanya Dalam Al-Quran Pada 10 Tempat Lebih Dan Nida Itu Tidak Terjadi Kecuali Dengan Suara Berdasarkan Kesepakatan Ahli Bahasa Dan Seluruh Manusia Bisa Lihat Min Hajus Sunnah Jidid 5 Halaman 423 Dan Tentang Pembicaraan Allah Subhanahu Tala Dengan Suara Yang Didengar Juga Disebutkan Dalam Hadith Yang Suhih Di Antaranya Hadith Abu Sa'id Al-Hudri Radhi Al-Anhu Yang Suhih Beliau Berkata Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Bersabda Yakul Allahu Azza Wajal Yawm Al-Qiyama Ya Adam Yakul Labbaika Rabbana Wasa'daik Fayunada Bisaut Inna Allah Ya'muruka Antak Antukhrija Min Dhurriyatika Ba'tan Ilan Nar Kala Ya Rabbi Wa ma Ba'tun Nar Kala Min Kulli Alfin Ya Tis'a Mi'atin Watis'atun Watis'in Yang artinya Kata Nabi S.A.W. Allah akan berfirman Pada hari kiamat Hai Adam Menyerunya Adam menjawab Aku menemu Panggilanmu Dan seluruh Ya Kebahagiaan Dari sisimu Kemudian Adam Adam dipanggil Dengan satu suara Sungguhnya Allah Memerintahkanmu Untuk mengirimkan Sebagian anak Yucumu Menuju ke neraka Maka Adam Berkata Wahi Robku Apakah kiriman Ke neraka itu Atau berapa jumlah Mereka Allah menjawab Untuk setiap Seribu orang 999 Disini tentu Hadith Bukhari Dan ini ada Keterangannya Waktu itu Para sahabat Sempat kaget Dan mengatakan Atau Pada saat itu Orang-orang Pada bingung Dari seribu orang 999 Masuk ke neraka Berarti cuma Satu yang selamat Maka orang semua Ketakutan gitu Berarti tidak selamat Kecuali cuma Dari seribu satu Saja Maka Nabi S.A.W. Mengatakan Terima Berita gembira Karena sesungguhnya Yang 999 Dari Ya'juj Ma'juj Yang 999 Dari Ya'juj Dan Ma'juj Dan satu Itu dari kalian Karena memang Ya'juj Ma'juj Ini ada bahasan Sendiri ya Mereka memang Kaum yang sangat Banyak Berlipat ganda Dari jumlah kita Ini kalau teman-teman Mau lebih jauh Bisa ikuti cerama kami Tentang tanda-tanda Hari kiamat Karena ini bahasannya Panjang ya Sekarang sudah menjelang Sekitar hampir jam 12 Nah kita imani Teman-teman sekalian Sifat kalamnya Allah S.W.T ini Sebagaimana Allah sebutkan Dalam Al-Quran Dalam Surah 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 nomor 42 Ayat 11 Ini selalu jadi standar Ayat ini dalam Sama nama dan sifat Allah Dan tidak boleh Dialihkan Tidak ada Satupun yang serupa Dengan dia Dan dia Yang maha mendengar Lagi maha Melihat Lagi maha Melihat Selanjutnya teman-teman Sekarang pelajaran Yang kita ambil Setelah sifat Kalamnya Allah Tadi Kagum adalah Pelajaran pertama Kemudian tentang Solat malam Dan solat di masjid Keutamaan yang kedua Kemudian Yang ketiga adalah Allah Tuhan kita Berfirman Atau berkalam Kita sudah Istibatkan Nama Atau salah satu Sifat Allah Kalam Dengan dalil-dalilnya Yang keempat Maka Tuhan Kita berfirman Wahai para Malaikatku Jadi firman Allah Sebenarnya Wahai para Malaikatku Dan ini Menguatkan lagi Sifat kalamnya Allah Karena Allah Menggunakan Di sini Wahai para Malaikatku Allah Memanggil Dan menyuruh Malaikat Dan ini Istibat juga Atau penetapan Tentang iman Kepada Malaikat Iman Kepada Malaikat Ini teman-teman Sekarang adalah Bagian daripada Agama kita Bahkan rukun Iman kita Yang kedua Makanya Jibril Assalam pernah datang Kepada Nabi Assalam di hadith Yang mesyu'ur Di Ghaid Bukhari Pada saat Ditanya kepada Beliau Tentang Apa itu Jibril Menjelamah jadi Manusia Datang Menanyakan tentang Islam Iman Dan Ihsan Tentu hadith Yang panjang Tapi kita langsung Masuk Jibril Meletakkan lututnya Di lutut Nabi Assalam Kemudian Mengatakan Hai Muhammad Beritahukan Kepadaku Apa itu Iman Maka Kata Nabi Assalam Engkau beriman Kepada Allah Kepada Malaikat Malaikatnya Kepada Kitab-kitabnya Kepada Rasul-rasulnya Kepada Hari Kiamat Dan beriman Kepada Takdir Baik Dan takdir Buruk Ini hadith Bukhari Muslim Maka Disini Kita lihat Setelah Iman Kepada Allah Iman Kepada Malaikat Dan cukup Banyak Tentunya Ayat-ayat Al-Quran Yang membahas Tentang masalah ini Di antaranya Surah An-Nisa Ayat 136 Surah An-Nisa Ayat 136 Ini ayat Yang sangat Mesyur Yang membahas Atau menyebutkan Tentang Malaikatnya Silahkan Anda Buka An-Nisa 136 Wahai orang-orang yang beriman Tetaplah beriman Kepada Allah Kalau sudah iman Maka pertahankan Sampai mati Juga Kepada Rasulnya Muhammad SAW Dan kepada kitab Yang Allah turunkan Al-Quran Kepada kitab Yang Allah turunkan Kepada Rasulnya Al-Quran Serta kitab Yang Allah turunkan Sebelumnya Taurat Injil Kita yakin Pernah turun Tidak diterapkan lagi Syariatnya Sudah dihapus oleh Al-Quran Barang siapa yang kafir Kepada Allah Kepada malaikat-malaikatnya Kepada kitab-kitabnya Rasul-rasul Dan hari kemudian Tidak yakin ada Kiamat Maka semuanya Orang itu telah sesat Sejauh-jauhnya Kata Allah Jadi jelas sekali Bagaimana Disebutkan disini Dalam surat Nisa 136 Tentang wajibnya Beriman kepada Para malaikat Ya Syekh Salim Abdul Aziz Al-Syikh Hafidhullah Beliau mengatakan Batas minimal Iman kepada malaikat Adalah keimanan Bahwasannya Allah Menciptakan makhluk Yang bernama malaikat Mereka adalah Hamba-hamba Allah Yang senantiasa taat Kepadanya Mereka merupakan Makhluk yang diatur Sehingga tidak berhak Diibadahi Sama sekali Di antara mereka Dan malaikat yang ditugas Untuk menyampaikan Wahyu kepada Nabi Diambil daripada Buku Syarah Al-Arabin Nabawi Yang ditulis oleh Beliau Syekh Saleh Al-Syikh Kalau teman-teman Mau lebih jauh Mendengarkan Atau membaca Tentang malaikat Itu banyak sekali Tetapi ada Surah-surah khusus Memang Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan Tentang malaikat itu Seperti misal Anda bisa coba Buka Surah nomor 77 Dalam Al-Quran Ya Disitu memang Allah Sebutkan Namanya Al-Mursalat Surah Al-Mursalat Surah nomor 77 Dan itu Teman-teman sekalian Artinya Malaikat-malaikat Yang diutus Surah Al-Mursalat Surah nomor 57 Dan 50 ayat Kita baca Ayat-ayat pertamanya Audhu billahi minasyaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-mursalati Urfa Dan malaikat-malaikat Yang diutus Untuk membawa Kebaikan Jadi memang Allah Subhanallah Sebutkan mereka Malaikat-malaikat Yang diutus Untuk membawa Kebaikan Membawa Membagi Rezki Menurunkan Hujan Dan seterusnya Ayat keduanya Fal-asifati Asfa Dan malaikat-malaikat Yang terbang Dengan kencangnya Karena memang Mereka diciptakan Punya sayap Dua Tiga Dan empat Dan yang paling besar Jibril AS Memiliki 600 ekor Sayap Ayat tiganya Dan malaikat-malaikat Yang menyebarkan Rahmat Tuhannya Dengan seluas-luasnya Kemudian yang keempat Dan malaikat-malaikat Yang membedakan Antara hak Dan batil Dengan secelas-celasnya Jadi kalau seseorang Bisa menipu Temannya Atasannya Pasangan hidupnya Teman-malaikat Tidak bisa Malaikat bisa Membedakan Mana yang benar Mana yang salah Allah berikan mereka Ilmu itu Ayat limanya Fal-mulkiyati Zikra Dan malaikat-malaikat Yang menyampaikan Wahyu Ini lima ayat pertama Disebutkan tentang mereka Kemudian teman-teman Bisa buka juga Surah nomor 79 Dua surah setelah itu ya Surah An-Nazi'at Atau Malaikat-malaikat Yang mencabut Nyawa Allah menyebutkan Di ayat pertamanya Audhu billahi Manas syaitan Rajim Surah nomor 79 Wan-Nazi'ati Garqa Demi malaikat-malaikat Yang mencabut Nyawa dengan keras Ini khusus untuk Orang-orang kafir Wan-naudhu billahi Ayat keduanya Wan-na syitati Nashta Dan malaikat-malaikat Yang mencabut Nyawa dengan dema lembut Ini khusus untuk Orang-orang Beriman Dan insya Allah Kita termasuk Ayat tiganya Dan malaikat-malaikat Yang turun dari langit Dengan cepat Jadi kecepatan mereka Luar biasa Karena mereka ciptakan juga Dari cahaya Dan Allah berikan mereka Kelebihan itu Yang ayat empatnya Dan malaikat-malaikat Yang mendahului Dengan kencang Dan ayat limanya Ini yang perlu kita Garis bawahi Atau diantaranya Yang kita kecepatan adalah Falmudabbirati amrah Dan malaikat-malaikat Yang bertugas Mengatur urusan Dunia Ya Seperti misalnya Mengatur populasi manusia Tumbuh-tumbuhan Hewan-hewan Mengatur Mengatur Lautan Sungai Hutan-hutan Segala macam Kadar udara Kadar air Kadar api Dan segala macam Nah ini kita Wajib mengimaninya Wajib Mengimaninya Ini belajaran yang keempat Lalu Allah Saya ulangi dari awal Rabb kita Azza wa Jal Kagum Terhadap dua orang Yang pertama Seseorang yang meninggalkan Pembaringannya Dan serimutnya Di antara keluarga Dan kampungnya Meluju sholatnya Maka Tuhan kita berfirman Wahai para malaikatku Lalu Allah berfirman kepada mereka Lihatlah hambaku Dia bangkit dari kasurnya Dan pembaringannya Di antara kampungnya Dan keluarganya Menuju sholatnya Sudah kita jelaskan tadi Ini maknanya Karena menginginkan Pahala yang terdapat Di sisiku Dan takut Terhadap Azab Yang terdapat Di sisiku Dan ini Konsep dasar Ibadah Ya bagi Kau muslim Yaitu Mereka berada Di antara dua ini Menginginkan Pahala Dan takut Dari azab Ya Mengharap sekali Masuk surga Dan takut juga Masuk neraka Sehingga Dia selalu maksimal Dalam ibadah Dia juga maksimal Dalam menjahui Neraka Maksimal ibadah Agar masuk surga Maksimal juga Takut Karena Hati-hati Jangan sampai masuk Dalam api neraka Ini yang Allah SWT Gabungkan disini Jadi kalau mau dapat Keutamanya Harus menggabungkan Dua hal ini Dan ini Yang biasa disebut Dengan khauf dan roja Khauf dan roja Ini salah satu Konsep dasar Yang harus difahami Oleh setiap muslim Makanya dikatakan Kata Allah SWT Disini Lihatlah hambaku ini Dia bangkit Dari kasurnya Dan pembaringannya Di antara kampungnya Dan keluarganya Menuju sholatnya Karena menginginkan Pahala yang terdapat Di sisiku Mau ngejar keutamaan sholat itu Agar masuk surga Dan sisi yang lain Takut Terhadap adab Yang ada di Sisiku Ini yang sudah kita sebutkan Tentunya ya Kemudian kita masuk Teman-teman sekalian Faidah yang kelima Yang kita bisa ambil adalah Orang yang kedua Orang yang kedua adalah Orang yang berperang Di jalan Allah SWT Lalu mereka kalah Berperang Tapi kalah Apa yang harus dilakukan Sekarang orang kalah ini Orang biasanya kalah mundur Melarikan diri misalnya Tapi perhatikan disini Orang yang Allah kagum ini Justru Orang-orang yang berperang Di jalan Allah Lalu mereka kalah Sedangkan Dia Salah satu daripada Umum jahid itu Mengetahui dosa yang diterimanya Karena lari dari medan perang Kita tahu tidak boleh lari dari medan perang Nanti akan saya jelaskan insya Allah Dari satu sisi dia Tahu kalau dia lari Ini ada bagian daripada dosa besar Bahkan dapat murkanya Allah Sisi yang lain Dan dia tahu Pahala yang diperoleh Karena kembali ke medan perang Kalau dia terus lagi kembali ke medan perang Walaupun dia sendiri lawan musuh Dia bisa mati syahid Bisa masuk surga Atau Allah janjikan kemenangan Tidak ada kata kalah Bagi seorang muslim Kalau dia terbunuh Dia mati syahid Berarti dia beruntung Itu target utamanya Atau dia menang Maka dia pun Akhirnya memilih Untuk kembali ke medan perang Walaupun dia sendirian Sampai darahnya tertumpahkan Apakah dia luka Atau dia sampai terbunuh Mati syahid Karena menginginkan Pahala yang ada di sisiku Dan takut terhadap Azab yang ada di sisiku Maka Allah azawajal Berfirman kepada para malaikatnya Lihatlah Hambaku Dia kembali Karena menginginkan Pahala yang ada di sisiku Dan takut terhadap azab yang ada di sisiku Hingga darahnya tertumpahkan Sudah kita jelaskan tadi teman-teman sekalian Berarti Dia tidak akan dihisap lagi pada hari kiamat Karena kalau Allah kagum Berarti tidak akan dihisap lagi pada hari kiamat Itu yang dimaksudkan Itu teman-teman Semua poin ini Kalau kita mau bahas Ini panjang sekali ya Seperti iman kepada malaikat Itu panjang sekali bahasannya Teman-teman bisa kembali juga Kajian kitab mihajir muslim Yang sudah kami bedah insya Allah di youtube Dan mungkin tentu anda ikutin Asal tidak lain Mungkin yang jauh lebih sempur Daripada saya penjelasannya insya Allah Tentu masalah malaikat Anda baca Kitab-kitab Kalau mengerti bahasa Arab Anda bisa baca bagaimana Keaguman Makhruf Allah subhanahu wa ta'ala Yang satu ini Itu sudah Kita jelaskan panjang lebar Insya Allah di bahasan Apa namanya Minhajir muslim Dan mungkin sekali lagi Anda bisa dapatkan Dari para asas kita yang lain Disini teman-teman Ada disebutkan tentang masalah Keutamaan jihad Keutamaan jihad Nanti akan kita bahasannya Kita tutup dengan ini ya Namun sebelumnya Saya perlu jelaskan dulu Tentang tadi ya Tidak boleh lari dari Medan perang Ini disebutkan dalam Sebuah hadith yang suhli Yang sudah Masyur sekali Hadith Bukhari ya Melalui Abu Huraira Radia Allah Bahasanya Nabi SAW bersabda Ijtanibus Ijtanibus Sab'al Mubiqat Jahulilah kalian Jangan sampai kalian Terjerumus Kedalam tujuh dosa Membinasakan Maka para sahabat Semangat bertanya Apa itu ya Rasulullah Ini bahaya benar Tujuh dosa Nabi tentukan Tujuh yang Membinasakan Maka kata Nabi SAW Asyirkubillah Yang pertama Syirik kepada Allah Menyekutukan Allah Yang kedua Wassihir Yang menjadi penyihir Ataupun Minta untuk Dilaksanakan sihir itu Orang yang datang kepada penyihir Yang ketiga Waqatulun nafsil Lati haram Allah Illa bilhaq Membunuh jiwa Yang Allah haramkan Yang keempat Waqatul riba Memakan harta riba Yang kelima Waqatul malal yatim Memakan harta anak yatim Yang keenam Wa tawalli yawmaz zahf Ini saksi bahasan kita Dan lari dari medan Perang Lalu kemudian Yang ketujuh Waqatul muhsanatil mu'minatil ghafilat Menuduh wanita muslimah Yang baik-baik Lagi terjaga Berzina Hadis masyur Riwayat Bukhari muslim Disini saksi bahasan kita Teman-teman sekalian adalah Lari dari medan perang Tujuh induk dosa Yang berbinasakan Makanya disini Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Pada saat pasukan muslim itu kalah Maka ada diantara Mujahid itu Yang tiba-tiba terfikir Dan menyadari Bahayanya dosa Kalau dia Justru meninggalkan Medan perang Lari Bagian daripada dosa besar Karena tidak ada sifat pengincut dalam islam Sampai terbunuh pun Tidak ada masalah bagi dia Nah itu yang dia kejar Mati syahid Sementara juga Dia tahu pahala Kalau dia kembali Maksudnya kalau dia berjihad Maka perlu kita Menjelaskan tentang masalah Jihad ini Teman-teman sekalian kita tutup dengan ini Tentunya insyaAllah Masalah jihad ini Adalah bagian daripada Agama kita Di zaman kita sekarang ini Kadang-kadang dijadikan sebagai bahan sensitif Orang kalau bahas jihad Jadi ada orang yang mengatakan Jihad itu kalau dibahas Berarti garis keras Sehingga gak perlu dibahas Bahkan kalau perlu dihapus Dari buku-buku fikir Ini mustahil terjadi Bagaimana kita menghapus Banyaknya ayat-ayat Al-Quran Yang menjelaskan tentang masalah jihad Hadir-hadir Nabi SAW Praktik dalam hidup beliau Begitu juga ada orang yang Terlalu Ya Ekstrim Menggunakan bahasa Tadi itu orang tidak mau sama sekali Sehingga tidak ada jihad Ada juga orang terlalu ekstrim Menyalah-menyalah fahami masalah jihad Sehingga mereka Tidak punya ilmu Ya tidak ada Tidak faham fikirnya Kemudian mereka Melakukan kegiatan-kegiatan yang Bisa merusak citra Islam Seperti bom sana-sini Sehingga akhirnya mengatakan Itu jihad Ini merusak citra jihad Sementara kita berada di tengah-tengahnya Perlu kita jelaskan yang benar Seperti apa Karena adalah perang suci dalam Islam Dikatakan dalam definisi jihad Oleh para ulama Langsung saja secara terminologinya ya Atau istilahnya Yaitu Muharrabatul kuffar Wahual mugalabatu Wal iftiragu Ma fil wasa Wattaka min khawrin wa awfi'l Yaitu jihad Memerangi orang kafir Dengan berusaha Dengan sungguh-sungguh Mencurahkan kekuatan Dan kemampuan Baik berupa perkataan Maupun perbuatan Dan ini tentu Jihad umumnya Dibagi oleh para ulama Menjadi tiga bagian Ada jihad Melawan musuh yang nyata Pergi ke medan perang Sebab nabi s.a.w Kunjungi ke Badr Memerangi kaum musyrikin Di perang Uhud Di perang Ahzab Atau perang Khandak Di perang Hunain Fatih Makkah Hunain Kemudian Tabuk Ini semua perang khaybar Ini semua adalah Contoh-contoh dari nabi s.a.w Dan ini yang jadi saksi Bahasan kita tentunya Kemudian yang kedua adalah Jihad melawan syaitan Dan yang ketiga Jihad melawan hawa nafsu Tapi kita Akan fokus saja Ke masalah yang pertama Allah s.w.t Memerintahkan kita Agar berjihad Di dalam firmannya Misalnya Contoh Dalam surah Al-Hajj Surah nomor 22 Ayat 78 A'udhu billahi minasyaitan Rajim Wajahidu fillahi Hakk al-jihadi Dan berjihadlah kalian Dijalan Allah Dengan sebenar-benar Jihad Juga di dalam Al-Quran Surah Al-Tawbah Surah nomor 9 Ayat 41 A'udhu billahi minasyaitan Rajim Infiru khifafan Watiqalan Wajahidu bi amwalikum Wa anfusikum Fisabilillah Thalikum khairul lakum In kuntum ta'lamun Artinya Berangkatlah kamu baik Dalam keadaan rasa ringan Maupun rasa berat Dan berjihadlah Dengan harta dan jiwamu Di jalan Allah Yang diberikan itu adalah Lebih baik bagimu Jika kamu mengetahuinya Tentu banyak dari ini Teman-teman sekalian Tapi saya akan sebutkan Yang terakhir Al-Anfal Waktu duhur sudah masuk Al-Anfal Surah nomor 8 Ayat 72 Yang bunyinya Surah nomor 8 Ayat 72 Innal ladhina amanu Wahajaru Wajahadu bi amwalimu Angkusim Fisabilillah Walladina awa Wa nasaru Ulaika ba'duhum Awliya'u ba'd Walladina amanu Walam yuhajiru Malakum min walayatin Min syain Hatta yuhajiru Wa in istansarukum Fid dini Fa'alaikumun Nasru Illa ala Qomim Bainakum Bainum Mithaqo Wallahu Bima ta'amaduna basir Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah Serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka Pada jalan Allah Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman Dan memberi pertolongan kepada muhajirin Atau pada orang-orang yang hijrah Mereka itu satu sama yang lain saling melindungi Dan terhadap orang-orang yang beriman Tetapi belum berhijrah Maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagi memelindungi mereka Sampai mereka berhijrah Ini cerita tentang orang-orang Mekah Yang belum hijrah ke Madinah Yang sudah hijrah tolong mereka Yang belum hijrah Allah mengatakan Tidak perlu kalian bantu mereka Tapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu Dalam usaha pembelaan agama Maka kamu wajib memberikan pertolongan Kecuali terhadap kaum Yang terikat perjanjian antara kamu dengan mereka Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan Kemudian Al-Hafid Ahmad bin Ali bin Hajar Atau Ibn Hajar dikenal dengan Al-Askalani Rahimahullah berkata Yang mahafad tahun 853 Hijri Jihad meluruh syarat adalah mencurahkan seluruh kemampuan Untuk memerangi orang-orang kafir Di saat dibutuhkan Dan tentu ini ada bahasan Yang cukup panjang lebar berhubungan dengan masalah jihad Seingat saya di salah satu bahasan kita Kita sudah pernah bahas itu Tentang masalah jihad ini Di bahasan kita yang lalu-lalu Intinya dan juga tidak asing lagi Sudah banyak sekali saya bahas Di serial sahabat Teman-teman bisa kembali ke Youtube Insya Allah karena hampir semua sahabat yang kita bahas terlibat dalam peperangan bersama Nabi SAW Dan kita selalu menyebutkan tentang keutamaan jihad Keutamaan mati syahid Itu semua dalam Islam punya kemuliaan Karena keterbatasan waktu saya tidak bisa membahas itu semuanya sekarang Dan cukup lah kita jelaskan tadi Bahwasannya dalam hadith ini Dijelaskan faedah yang kita ambil Yaitu bagaimana Kalau seseorang Allah kagum dengan seseorang yang pergi berperang Kemudian dia kalah Nah pada saat dia kalah Pilihannya orang kalah biasanya Lari Supaya tidak ditawan atau dibunuh Ternyata Dia justru mengingat pada saat itu Kalau dia lari dari medan perang Dosanya besar Kemudian Kalau dia kembali Pahalanya besar Maka dia pilih untuk kembali Sampai dia terbunuh Maka orang ini Allah SWT Tidak akan hisap dia Pada hari kiamat Allah SWT